Intro Sebuah toko spare part dan bengkel yang terletak di depan bandara Sultan Muhammad Kaharudin IV Jalan Garuda Kota Semua Besar, Ludes di Lalaf Sejago Merah Bengkel khusus sepeda motor yang menjual peralatan dan juga oli ini hangus terbakar saat toko dan bengkel ini sedang tutup dan tidak ada pemiliknya Kepulan asap tebal akibat oli dan ban sepeda motor yang terbakar membumbung tinggi ke udara Akibatnya, warga yang rumahnya berada di dekat toko ini panik dan berusaha mengevakuasi barang-barangnya karena khawatir api akan menjalar akibat tipan angin yang kencang saat kebakaran terjadi Selang beberapa saat, 6 unit mobil penanggulangan bencana kebakaran milik BPBD Kabupaten Sumbawa tiba di lokasi dan langsung memadamkan api Namun, petugas harus bekerja ekstra keras karena api sangat sulit dipadamkan akibat banyaknya bahan karet serta oli di dalam toko Petugas juga kesulitan memadamkan api dan menjangkau lokasi karena banyaknya warga yang datang untuk melihat langsung kejadian kebakaran ini Menurut Tudi Suryawan, pemilik toko mengatakan kebakaran terjadi saat toko miliknya tutup karena sedang lipur Kejadian kebakaran awalnya diketahui oleh salah seorang pegawainya yang tinggal di belakang toko Karena api yang besar, sehingga tidak satu pun barang di dalam toko yang bisa diselamatkan Belum diketahui penyebab kebakaran, namun kerugian diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah Ketisiwanya saya tidak tahu karena saya dapat inform dari pegawai saya yang telah menunggu di belakang Yang diatakan bahwa ada kebakaran Karena orang-orang itu tidak menyebutkan, karena mereka panik Saya rasa memang saat ini kita tidak bisa menunggu Saya tidak berani untuk memastikan Sementara itu, pedugas pemadam kebakaran Kabupaten Sombawa Menurunkan sebanyak 4 unit mobil penanggulangan bencana kebakaran untuk memadamkan api Setelah bekerja keras selama 2 jam, petugas baru bisa memadamkan api Petugas dari Satres Krim Polres Sombawa melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini Namun dugaan sementara akibat arus pendek listrik Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Namun kerugian diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah Kini kejadian kebakaran ini sedang dalam penyelidikan pihak Polres Sombawa Untuk mengetahui penyebab kebakaran Dari Kabupaten Sombawa, Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang, GetTV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!